Selamat datang Ya, masuk ya Lagi sibuk kakak nih sekarang ga Lagi ngerjain musik Masuk, masuk, masuk Kemarin lu abis dari Amerika nih gue liat-liat nih Ya keseharian gue emang bolak-balik Amerika aja Oh emang normalnya begitu? Normalnya begitu, enggak, enggak, kemarin ada pameran musik Itu kan negaranya Donald Trump tuh ga Gimana sih pendapat lu tentang Donald Trump? Agak nyebrang sih semua kebijakannya Dan berbahaya buat banyak orang Lu ini kan dikenal banget anak selatan banget nih ga Tapi kok lu malah tinggalnya malah di Bekasi? Di selatan tuh nyari duit Tempat tinggal gue, soul gue di Suburban Bekasi Pride Kota Patriot Terus lu kalau mau tinggal di mana gitu? Buat ngabiskan masa tua lu sekarang? Kalau mau ngabiskan masa tua ya punya impian ya Kayak pengen tinggal di Fontana, California Itu kota bagus banget Kayak tata kotanya rapi Terus juga gak banyak mobil lalang Dan ini koleksi gue Langsung masuk banget nih? Ya ini gua kumpulin dari zaman dulu sih Dari zaman awal-awal Baro Suara Lu pernah gak sih katanya Pernah di komenin gak enak sama pejabat pemerintahan? Oh pernah, pernah, pernah Disuruh ini, disuruh apa? Disuruh latihan lagi Gak suruh latihan lagi Makanya pas gua bikin Baro Suara latihannya 2 tahun Masih top 40 ya? Itu di Bekasi Berarti itu kan Eh lu pernah dipalak gak sih di Bekasi? Oh pernah, pernah, pernah Gak lengkap hidup kalau belum pernah dipalak Siapa yang malak lu? Masih ingat gak? Ada, namanya Liang Namanya Liang? Namanya Liang, ada Cuman sekarang udah tobat deh, udah jadi pengusaha Oh udah bagus Bagus, bagus Sekarangnya lagi marah TikTok, lu gak mau ikutan TikTok gak? Aduh, gak masuk gue emang TikTok Kenapa emang? Ya emang kurang sesuai sama konsep diri aja sih Tapi bagaimana menurut tentang fenomena TikTok sekarang nih? Ya fenomenanya makin banyak yang pake Makin banyak yang ngepost juga di Instagram Jadi kalau bisa TikTok aja, jangan dibobok Instagram ya Nih, gue pengen nyambungin ke mental health issue nih Oke Soalnya kaum-kaum milenial banyak yang isunya itu mulut sekarang Menurut lu gimana? Ya, jangan sedih-sedih lah ya Udah, kerjain apa yang perlu dikerjain ini gak sih? Itu aja nih Itu aja ya? Yoi Kalau pendapat lu tentang ngaraknya kerajaan-kerajaan baru yang muncul akhir-akhir ini Wah, karena gue nonton Game of Thrones sebenernya seru tuh Tiba-tiba ada kastil dimana, kalau ada istana dimana Seru tuh kerajaan-kerajaan Cuman sayangnya masuknya, masuk bui Kalau masuk ranah politik gimana gak? Tertarik gak lo? Em, ngeliat dari temen gue giring Niji yang kurang sukses Jadi kayaknya gue gak pengen-pengen amat deh, gak usah ya Tapi kalau diajak lu jadi menteri sampai presiden lu mau jadi menteri apaan? Mungkin pemberdayaan perempuan Ada alasan tersendiri mungkin? Gak ada sih Tadi gue juga asal nyebut aja Asal nyebut aja ya? Denger-denger lu tau gak sih kalau Netflix katanya mau dilarang isunya Itu gimana menurut lu? Itu Netflix tuh masih banyak konten pendidikannya Mungkin sinetron-sinetron yang isinya jual mimpi sama jual kata-kata kasar Itu yang perlu dilarang tuh menurut gue Yang pocong terbang lah apakan Udah lah ya gitu Tiga rekomendasi TV series dari lu yang harus buat kita tonton Apaan aja gitu gak? Great Teacher Onizuka Brooklyn Nine-Nine untuk komedinya Dan kalau terakhir Dark Itu apa ya? Genre-nya apa ya? Comedy-thriller? Eh enggak lah gak komedi lah Thriller kali ya Apa genrenya? Komedi sih gue nyebutnya tadi Aneh Bangsa Artis perempuan yang paling lu idolain Lu idola banget deh waktu jaman lu puber Siapa? Karina Suwadi Karina Suwadi Iya Yang di warkop itu Iya Cakep banget Nah kita balik ke fashion nih gak Lu kenal sih pake batik mulu Kita pengen tau deh Awalnya kan iseng Manggung pake batik iseng Terus kemudian Jadi keterusan Terus jadi dikasih tau juga soal batik sama produsen-produsen batik lokal Akhirnya menjadi ciri khas Terus sering dikatain mau kondangan gak sih? Oh sering Sama temen-temen gue yang anjing Ngapain lu Manggung pake batik gini-gini Ya udahlah cuman Itu kebicaraan gak? Masih ke fashion nih gak? Masih ke fashion ya Kaos mendingan dimasukin ke celana atau dikeluarin? Kaos masukin Keluarin Wih keren Jakarta Selatan Style menurut lu kayak gimana sih gak? Ehh Kayak Sandeganya Polka Wars Hahaha Itu mewakili banget ya? Mewakili South Jakarta representatif Oke Lu nih Kalo misalnya mau bikin band pop-punk Dengan tiga seniman seni rupa Kira-kira Siapa tiga seniman seni rupa itu? Gitarnya Saleh Hussein Ya Adam sama deka seni rupa juga Terus ada Popo 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 tuh Dia jadi Kaubel kali ya Kaubel Megang Kaubel doang Lonceng sapi doang Lonceng sapi aja Terus sama Farid Steffi kali ya Dinyanyi Kalo gue main bass aja Jadi gak ada drumernya Kenapa nih? Art Art Gak pake drum Terakhir nih gak Kau nyanyi pria Di Indonesia Yang paling ngehek Menurut lo siapa? Dan kenapa? Kunto Haji Karena Dia membuat Orang yang seharusnya tidak sedih Menjadi sedih Beramai-ramai Oke Ya udah deh Daripada ganggu kerja lagi nih Nyari cuan Kita cabut aja deh Oke Thank you Rumah Ambir ya Yuk Kapan-kapan kabarin loh Kabar apa nih? Kabar kalo dicuan-cuan? Yuk Boleh Boleh Boleh